Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review perform-perform budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Belum belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review perform-perform budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian juga ya, yang udah nungguin, tongkrongin channel gue. Sorry, gue libur. Sekarang gue mau libur 2 minggu, tapi karena kerjaan udah selesai, balik lagi gue bisa bikin video lagi. Oke guys, kangen juga sih ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau sniff-sniff 3 parfum. Ya, kalian bisa lihat di sini, oke. Yang pertama adalah Odyssey Om dari Armaf. Terus Quarum Silver. Kayaknya ini House of Quarum ya, namanya Quarum Silver. Sama yang terakhir adalah Riot yang Lux. Atau orang suka bilang Latavarite Gold. Ya, jadi adalah Gold, adalah Silver. Nah, nanti Silver gue akan review di lain hari. Oke guys, jadi kayak apa 3 parfum ini? Gue juga belum cium. Meskipun yang Quarum Silver ini datangnya tanpa gini-nya ya, tanpa... Apa yang namanya? Bahasa Indonesia-nya. Pokoknya plastik wrap-nya ya. Ya, dia datang begini aja. Tapi gue juga belum pernah test sama sekali. Jadi kita first impression, kita sniff-sniff sama-sama. Kita cium kayak gimana. Oke guys, check it out guys. Oke guys, yang pertama guys. Kita mulai dari Armaf Odyssey Om. Yang putih. Jadi ada hitam, ada putih. Ini banyak banget ya serinya. Ada putih, ada hitam, ada orange, ada segala macem. Oke, kita sniff-sniff yang putih yang pertama. Kita buka di sini guys. Oke, kita buka plastik wrap-nya. Kita buang plastik wrap-nya. Kita nggak perlu. Kita buka box-nya. Oke guys, ini keras banget. Susah banget. Oke. Dan kita keluarin box-nya. Ini parfum udah lama ya guys ya. Rilis-nya guys ya. Kita taruh box-nya di sini. Ini parfum rilis-nya udah lama. Kalian pasti udah tau botolnya gimana. Jujur aja, ini gue agak kecewa. Karena tutupnya bukanya begini guys. Jadi kayak gini. Gue berharap tuh dia bukanya kayak tutupnya kayak gini lah. Kayak done heel gitu ya. Cuman ya enggak. Cuman ya sudahlah. Ini gue juga beli harganya murah. Jadi kita akan sniff-sniff ya. Kita buka. Kita ambil. Ini gue cium guys. Langsung guys. Oke. Ini kita tau sendiri. Ini kan dia nge-clone Stronger With You ya. Stronger With You kan famous dengan cheese nut-nya ya. Kita cium. Kita spray. Kita lihat atomizer-nya. Langsung keluar guys. Atomizer-nya ininya agak-agak jelek guys. Saya lihat di sini guys. Agak-agak jelek. Tapi wanginya ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini enak guys. Wah ini super enak. Jadi opening-nya. Alkoholnya memang kecium banget ya. Oke. Di sini. Ini enak banget ya. Kita kecium bau-bau sedikit. Ada aroma woody. Oke. Ini manis. Ini parfum manis. Oke. Tapi guys. Ini agak kuat ya guys ya. Ini parfum manis. Tapi manisnya itu bukan manis gula. Ini jelas banget wanginya tuh. Manisnya manis-manis ember ini. Tapi di opening-nya. To be honest ya guys ya. Gue gak cium ada sedikitpun wangi chisnat di sini. Malah ada sedikit woody, spicy, sama manis. Ya. Manisnya yang paling ketara di sini. Ini jelas banget manis ember. Oke. Kita tunggu dry down-nya. Kita taruh di atas botol-nya. Yang kedua guys. Yang kita mau bahas guys. Ini adalah. Ini dulu deh. Ride Lux. Oke. Ride Gold. Dari House of Latava. Oke guys. Kita buka sama-sama guys. Oke. Ini botol-nya. Oh. Bukanya kayak gini guys. Botol-nya gak stabil guys. Gak taruh di tengah. Oke. Nah. Box-nya bagus juga. Kita gak bahas box-nya. Oke. Jadi. Kayak gini guys. Disini ya. Oke. Kita aneh bawahnya. Oke. Kita spray. Kita tes. Kita. Ini parfum kok kayaknya. Kebuka semua guys. Oke. Kecium langsung guys. Biasanya kalau parfum tuh. Kalau kita belum spray. Kita gak bisa. Gak bisa cium. Dua spray. Atomizer bagus banget. Kita simpet dulu ya. Taruh dulu ya guys ya. Soalnya. Typical-tipical parfum Latava guys. Masih alkohol banget. Kita tunggu beberapa detik. Kita kibas-kibas. Oke. Ini. Kuat banget. Oke. Ini tipikal-tipikal parfum yang gue suka. Ini aromatic fruity. Oh ini enak juga guys. Sejauh ini buka dua nih. Enak nih guys. Ini aromatic fruity. Tapi fruity-nya yang dominan banget. Kecium banget ya guys ya. Ini jelas banget. Kecium bau semangka sama nanas. Di fruity-nya dominan. Di opening-nya nih. Aromatic-nya agak kecium sedikit. Tapi ketutup sama wangi fruity-nya. Dan fruity-nya ini fresh banget. Ini. Ini bener-bener parfum. Di opening-nya ya. Ini bener-bener parfum yang cocok buat musim panas guys. Ini cocok banget sama udara Indo nih. Nanas, semangka, fresh banget ini. Soalnya ya. Buat gue ya. Gue lebih suka parfum-parum yang kayak gini guys. Yang aromatic-nya tuh. Yang fresh fruity-nya tuh semangka. Nanas gitu ya. Soalnya kalau fresh-fresh tipikal citrus. Terus bosan guys. Banyak banget guys. Kita taruh di atas botolnya ya guys ya. Kita tunggu dry-down-nya guys. Sekarang yang ketiga ini. Quarum silver. Oke guys. Jadi ini quarum silver ya. Tengah guys. Oke. Jadi ini sebenernya gue. Nggak niat beli juga. Ini gue beli tuh cuma karena. Gue harus beli 3 parfum. Buat dapet free delivery. Terus gue nggak tau gue beli apa. Betul gue liat ini discount cuma 15 dollar. 15 atau 12 dollar lah sekitar segitu. Yang dolar kan ada. Jadi gue beli. Udah. Tutupnya juga nggak ada wrap-nya. Kita langsung kita tes. Gue juga belum pernah tes sama sekali. Kayak gimana. Ya. Kayak gini botolnya guys. Kayak parfum cewek guys. Oke. Tutupnya juga jelek banget. Nah ini dia. Nih. Ini 100 ml apa? Kecil banget dasarnya. Oke. Nggak temannya bagus. Wah. Aduh. Sorry guys. Alkoholnya kuat banget guys. Tarut sini guys ya. Aduh. Alkoholnya. Kaleng-kaleng ini. Harga nggak bisa bong guys. Oke. Ini jelas banget. Ini jelas banget. Fresh spicy. Ini salah satu cardamom bomb. Oke. Ini fresh spicy. Ini yang tadi gue bilang. Tipikal-tipikal parfum fresh. Itu baunya tuh agak-agak sedikit mirip ya. Ini fresh. Tapi ini cardamomnya sama gingernya bikin spicy. Ya. Ini kecium banget. Wangi ginger. Wangi cardamom. Cardamomnya tuh paling kuat. Sama ada sedikit fresh. Ini gue ragu cocok buat musim panas di Indo. Ini lebih cocok buat musim-musim atau udara malam gitu. Jadi fresh-fresh. Jadi nggak terlalu panas-panas banget ya. Tapi gue nggak tau dengan dry down-nya. Kita coba dry down-nya. Oke. Gue akan kembali setelah 10 menit. Ya. Jadi gue akan fast forward parfumnya. Begininya. Gue taruh dulu setelah 10 menit. Nanti gue akan. Gue akan. Kita akan cek dry down-nya kayak gimana. Oke guys. Tungguin ya guys. Oke guys. Kita mulai sama yang Odyssey guys. Ini dry down-nya. Kita ketsium ya. Bro banget. Ini opening-nya enak ya. Oke. Ini pas di opening pertama kali semprot. Ini kuat banget. Aromanya kuat banget. Tapi ini tiba-tiba. Setelah 10 menit, 15 menit. Ini kelihatan banget. Wanginya langsung weak. Menurun. Enggak banyak perubahan disini ya. Cuman sekarang. Gue kecium bau vanilanya guys. Ember-nya masih ya. Ini bau. Ada bau-bau. Sedikit aromatik lavender. Sama vanila. Di dry down-nya. Oke. Tapi ini gue masih harus akuin. Ini enak wanginya. Nah ini enak banget wanginya. Gue jujur aja ya. Ini kan dia nge-clone stronger with you. Gue agak lupa wangi stronger with you. Kayak gimana. Jadi gue harus pake beberapa kali. Dan gue gak punya stronger with you ya. Gue ada yang absolut ya. Agak bingung. Agak beda ya. Jadi gue harus ke shopping center. Buat nge-test juga. Gue kebetulan gak punya yang original. Jadi gue akan pake beberapa hari dulu. Pastiin SPL-nya kayak gimana. Pastiin wanginya apakah mirip gak sama yang original. Tapi overall ini. Armaf White. Gue rekomen baunya enak. Tapi tergantung dengan SPL-nya juga. Kalau SPL-nya cuma 1-2 jam ya. Berapa juga ya. Kita akan cek. Kita akan cek sama-sama nanti. Beberapa hari lagi gue akan upload full reviewnya. Kayak gimana. Oke. Sekarang kita langsung beralih. Biar video panjangan. Ke Latava Ride Gold. Ini sebenernya nih ya. Gue beli karena kalian banyak sekali yang request. Ya. Gue bener. Wah ini enak guys. Ini bener-bener tipikal parfum yang gue suka guys. Wah ternyata yang kalian rekomen gak salah guys. Ini enak guys. Ini enak buat gue ya guys ya. Karena gue memang suka parfum-parum typical aromatic fruity-fruity. Fruity gue suka. Makanya gue suka banget sama bright peach. Kayak gitu-gitu ya. Kalian tau sendiri kan ya. Ini dry lawn-nya fruity-nya kecium banget. Masih kecium banget. Dan ada sedikit aroma-aroma manis ya guys ya. Ini enak banget. Gue suka banget pribadi gue. Ini gue suka banget. Ini bisa jadi parfum-parum yang gue bakal sering pake ini guys. Tapi ini enak banget. Eh enak. Super enak ini. Wah thank you banget buat kalian yang udah rekomen ini. Suruh gue review. Ya. Tapi gue akan test juga beberapa saat. SPL-nya gimana. Cocok buat apa gitu. Soalnya biasanya kadang-kadang tuh kalau taruh 1-2 minggu tuh berubah. Yang gue bilang itu masih ration-nya. Oke. Kita langsung ke parfum yang ketiga guys. Nah ini parfum yang sebenernya gue gak mau beli guys. Gue bilang guys ya. Ini kan opening-nya fresh ginger nih. Ya. Ini gue beli cuma buat tambahan doang. Ternyata opening-nya oke. Jadi woody guys. Ini dry down-nya jadi woody. Oke. Ini aneh. Ini opening-nya fresh spicy. Dry down-nya enggak spicy lagi. Malah ada sedikit manis-manis amber. Sama woody-nya kuat. Oke. Ini gue yakin banget parfum tipikal-tipikal yang versatile-nya oke banget. Ini tipikal parfum yang versatile-nya oke. Tapi biasanya parfum-parfum yang kayak begini. Ini SPL-nya gak tahan lama. Gak kuat lama. Tapi kita, gue gak tau juga ya. Tapi kita akan tes lagi full reviewnya. Gue akan tes beberapa hari sebelum gue bikin full reviewnya. Oke guys. Thanks banget udah tongklongin channel gue guys. Ya. Kita akan kembali lagi dengan video-video lainnya. Thanks banget. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Thanks banget yang udah tongklongin channel gue guys. See ya in the next video guys. Ciao.